Ooyong termasuk jenis tanaman kekerbitasiae yang banyak mengandung serat dan vitamin C. Tanaman Ooyong termasuk dalam golongan tanaman setahun dan tumbuh dengan baik di kawasan tropis, baik itu dari dataran rendah maupun tinggi. Jenis Ooyong yang sering dijumpai di pasar adalah dari varietas Anglet Luve Summer Long yang mempunyai kulit keras dan berlimbing. Salah satu jenis Ooyong yang dibudidayakan di Universiti Farm IPB adalah Ooyong Varietas Anggun F1. Tanaman Ooyong dari jenis tersebut cukup tahan lama dan dapat ditanam pada segala jenis tanah. Warna buahnya hijau tua, berbentuk lurus dengan panjang 40 hingga 50 cm. Ooyong Anggun F1 termasuk tanaman yang cepat pemanenannya, yaitu 30 hari setelah tanam. Ooyong merupakan tumbuhan yang merambat, oleh karena itu dibutuhkan batang atau tongkat untuk menopang dan sebagai jalur rambatan seluruh tanaman Ooyong. Penting juga untuk memberikan jarak antara lubang sekitar 60 cm, agar Ooyong tidak saling berhimpit ketika tumbuh pesan nanti. Biasanya jarak tanam yang terlalu rapat itu menyebabkan kelembapannya tinggi. Apalagi dengan kelembapan tinggi, kemudian musim hujan, maka serangan penyakit akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan jarak tanam yang baik, kemudian kita menjaga dry nasa di sekitar pertanaman kita supaya tidak tergenang ataupun lembab, maka biasanya penyakit jenang terjadi. Kebanyakan Ooyong di Indonesia dibuat sebagai bahan pembuatan sayur. Padahal, Ooyong berpotensi untuk diolah menjadi tanaman obat, mengingat Ooyong mengandung vitamin A, B, dan C, serta beberapa senyawa yang baik bagi kesehatan seperti dufenin, citrulen, dan kukurbitasin. Kukurbitasin merupakan senyawa yang dipercaya mampu menurunkan gula darah. Biji Ooyong merupakan bagian yang paling banyak mengandung kukurbitasin. Itulah mengapa Biji Ooyong sangat baik bagi penerita maupun orang yang memiliki kecenderungan diabetes. Lalu, bagaimana cara mengolah Ooyong menjadi obat alternatif bagi berbagai penyakit? Ooyong muda yang dijus beserta tangkainya dipercaya mampu mengobati penyakit asma. Selain bagian dagingnya, Biji Ooyong juga bisa diolah menjadi obat penyakit cacingan pada anak. Caranya, dengan menumbuk Biji Ooyong hitam sebanyak 300 gram, lalu seduh dengan air panah secukupnya. Terima kasih telah menonton!